Lalu bagaimana dengan orang-orang Kristen yang tetap berbuat jahat selama hidupnya sampai akhir hayat hidupnya? Apakah mereka juga akan diselamatkan? Tentu saja tidak. Loh, bukannya mereka orang Kristen. Kenapa tidak diselamatkan? Karena pada hakikatnya mereka bukanlah orang Kristen dan mereka bukanlah orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Kristus. Kenapa seperti itu? Karena ketika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa kamu adalah orang Kristen, artinya kamu diberi karunia roh kudus. Dan roh kudus berperan untuk menguduskan kita. Ketika kamu percaya kamu adalah orang Kristen, tetapi kamu tidak menghasilkan buah roh atau perbuatan hidupmu tidak kudus, artinya kamu sedang merubahmu. Nah, juga ketika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa kamu adalah orang Kristen, tetapi tidak ada pengudusan atau kamu tidak berupaya untuk hidup kudus sesuai dengan perintah Tuhan, artinya roh kudus tidak bekerja dalam dirimu. Sedangkan bukti orang percaya adalah roh kudus, bekerja dan menguduskan mereka. Sebab roh kudus adalah karunia bagi orang yang percaya. Oleh karena itu, kamu harus sungguh-sungguh percaya kepada Kristus dan menerima dia sebagai jurus selamat pribadimu. Karena jika tidak, sekalipun kamu sering ke gereja, kamu lakukan pelayanan, KTP kamu adalah orang Kristen, tapi kamu tidak sungguh-sungguh percaya, kamu pun akan binasa. Selamat menikmati. Selamat menikmati.